Anggota Polsek Durensawit, Jakarta Timur melakukan pemeriksaan di lokasi rumah warga yang diduga mengalami teror di Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur. Dua rumah diteror orang tidak dikenal dengan cara membakar pagar rumah Jumat Dinihari. Polisi memeriksa pagar rumah yang dibakar dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah warga. Warga mengaku melihat pagar dalam kondisi terbakar, langsung membangunkan pemilik rumah dan segera memadamkan api. Di dalam, terus pas kedengeran, saya intip di rewiring doar. Pas saya lihat, nah api. Tapi saya diam aja, api apa beneran sih? Enggak. Keluar saya bawa segayung, saya guyur, malah tambah gede, saya gobrok-gobrok. Pak Haji saya bangunin, udah segitu aja. Pak Haji langsung keluar. Kerjanya kapan, Pak? Jam 12 lewatan. Semalam? Iya. Terus sebelumnya ada yang curiga, orang lewat? Enggak. Korban teror kedua terletak di RT yang berbeda, hanya berjarak sekitar 20 meter dari korban pertama. Rumah kedua diteror dengan cara membakar bangku di teras hingga menyambar ke meteran listrik rumah. Saya nggak tahu, saya udah pada tidur. Begitu terbangun, saya ngeliat keluar, udah ada api. Anak-anak saya keluar, langsung disiram-siramin. Terus warga juga ada sebagian yang datang, bantu nyiram. Saya ke luar juga rumah ini. Ada sebatas itu. Oh, tahu-tahunya udah ada api yang terbakar ya? Udah ada api, sampai gede banget, dan hatinya gede. Di atas jam 12. Semalam? Sebelum tersebut pembakaran, menurut warga sekitar tidak ada hal yang mencurigakan. Belum diketahui motif teror ini. Kasus dugaan teror pembakaran di dua rumah warga ditangani Polsek Duransawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, N News, melaporkan.